Pemirsa, KPK menggeledah kantor dan kediaman Wali Kota Palembang, Romy Herton. Penggeledahan ini terkait sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang pernah ditangani Ketua M. Kanon Aktif Akil Muhtar. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hal itu kita tergabung bersama reporter Hari Luliansa saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Ya hari bagaimana informasi atau konfirmasi dari pihak KPK terkait penggeledahan rumah Wali Kota Palembang? Ya benar sekali Doni, memang Komisi Transkrupsi atau KPK pada selasa ini kembali melakukan penggeledahan terkait kasus sengketa pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Penggeledahan ini dilakukan di kediaman Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan yang bernama Romo Herton. Tadi juga keterangan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Johan Budi mengatakan memang penyidik KPK telah melakukan penggeledahan sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan penggeledahan tersebut terkait perkara pilkada yang ditangani oleh ketua MK nonaktif Akhil Mukhtar. Dalam persidangan Akhil Mukhtar mengambulkan dan memenangkan pasangan Romi dan Harno sebagai Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan. Doni? Ya Hari, apa ada barang yang disita oleh penyidik KPK dalam penggeledahan itu? Ya, tadi menurut informasi memang penggeledahan dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa aset rumah dan beberapa kendaraan rompat. Namun untuk informasi, barang bukti, apa saja yang disita oleh KPK kami masih mencari informasi tersebut. Dan untuk penggeledahan ini, seperti yang kita tahu, memang terkait perkara sengketa pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konsumsi dan waktu itu ditangani oleh ketua MK nonaktif Akhil Mukhtar. Dan Akhil Mukhtar saat ini telah ditahan oleh KPK. Doni? Baik Hari, terima kasih laporan Anda langsung dari KPK. Pemirsa Hari Rulian Syah melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih telah menonton!